Halo Sobat Notel, kembali lagi dengan saya Yonika Grace di channel Youtube Notel Indonesia. Kali ini aku mau review produk terbaru dari Notel. Ini dia produknya, Notel Ice Maker. Oke teman-teman, jadi sebelum aku lebih lanjut lagi mereview produk dari Notel Ice Maker ini. Jadi aku mau kasih tau dulu ke teman-teman semua sebenernya apa sih fungsi dari Ice Maker ini. Jadi fungsinya itu untuk membuat es atau bahasa buminya itu es batu. Jadi kalau misalnya kalian sudah menggunakan ini, Ice Maker ini di rumah. Kalian gak perlu repot-repot lagi teman-teman untuk membuat es secara manual. Atau mungkin kalian repot-repot lagi harus pergi ke warung atau ke supermarket untuk mencari es batu. Nah jadi Ice Maker ini cocok digunakan di mana aja sih. Kalian bisa gunakan di rumah, di restoran, kafe, ataupun di perkantoran ya teman-teman. Sekarang aku mau kasih tau ke teman-teman semua spesifikasi dari produk Ice Maker ini. Oke langsung kita baca aja di manual penggunanya. Atau mungkin kalian juga bisa baca di belakang produknya ya di sini. Tapi kali ini aku mau baca di manual penggunanya ada di bagian paling belakang. Ini nama produknya Ice Maker. Nomor modelnya MPL Ice 82. Size-nya 400 mm x 280 mm x 340 mm. Thread power-nya 150 Watt. Water time volume 2 liter. Ice basket volume-nya 1,5 liter. Working capacity-nya 15 kg per day. Dan ice making time-nya 6-9 menit per round ya teman-teman. Jadi pas kalian masukin nih airnya ya teman-teman. Nah dia bisa membuat es selama 6-9 menit. Sebanyak 9 butir es ya teman-teman. Dan dia juga memiliki noise 45 decibel. Jadi tentunya tidak berisik ya teman-teman. Tidak bising. Dan net weight-nya 9 kg. Cross weight-nya 10,2 kg. Seperti yang teman-teman lihat. Nah di samping sini sudah ada packaging dari produk Notel Ice Maker. Nah ini packaging-nya gede banget ya teman-teman ya. Nah karena ini juga produknya memang cukup besar ya teman-teman. Jadi packaging-nya juga pastinya lebih besar. Coba kalian lihat nih detail dari packaging-nya seperti ini nih guys. Jadi di dalam packaging ini terdapat apa aja sih? Pastinya ada produknya ya teman-teman. Ice maker-nya. Dan selanjutnya ada manual penggunanya. Nih teman-teman manual penggunanya seperti ini. Atau buku panduan. Nah jadi kalau misalnya kalian masih bingung untuk menggunakan ice maker ini. Kalian bisa baca-baca nih manual penggunanya. Di sini lengkap banget ya teman-teman. Nah ini ada kartu garansi. Nih kartu garansinya seperti ini. Nah jadi ice maker ini bergaransi 1 tahun ya teman-teman. Garansi resmi 1 tahun. Dan kita juga sudah memiliki 31 service center yang tersebar di 31 kota di Indonesia. Nah jadi kalau misalnya ada masalah dengan produk ice maker ini. Kalian bisa langsung claim garansi aja ke service center terdekat di kota kalian. Ini ada info kota-kota 31 service center-nya ya teman-teman ya. Nih kalian bisa baca di sini. Di sini sudah lengkap banget nih. 31 kota. Nah jadi kali ini juga kita bakal testimoni ya teman-teman. Kita bakal coba membuat es batu menggunakan notel ice maker ini ya. Tapi sebelum kita mulai testimoninya. Aku mau kasih tau dulu nih ke teman-teman semua. Hal-hal apa aja sih sebenernya yang harus kita ketahui sebelum kita menggunakan notel ice maker ini. Yang pertama. Jadi kalau misalnya kalian ketika baru datang nih produk ice maker ini ke rumah teman-teman. Dan dia dalam keadaan posisi terbalik ya teman-teman. Atau tidak seperti ini. Tidak tegak seperti ini. Kalian harus membalikan produknya ke posisi semula ya teman-teman. Tegak seperti ini. Dan kalian harus tunggu sampai 2 jam. Baru kalian bisa menggunakan notel ice maker ini ya teman-teman. Dan yang kedua. Sebelum kalian menggunakan. Kalian harus cuci dulu ya. Terlebih dahulu. Nih kalian buka ini penutupnya. Dan kalian keluarkan ini ada ice basketnya. Nih kalian ini cuci dulu ya. Ini pakai deterjen atau sabun cuci piring ya teman-teman. Dan pakai air hangat. Dan juga kalian harus cuci water tanknya ya teman-teman. Kalian bisa juga cuci pakai deterjen atau sabun cuci piring. Dan kalian bilas pakai air hangat ya teman-teman. Dan setelah kalian sudah membersihkannya pakai deterjen dan air hangat. Kalian bilas. Kalian harus keringkan dulu. Ini mesinnya. Water tanknya. Dan ini ice basketnya. Pakai kain ya teman-teman. Kain atau tisu. Yang penting harus kering terlebih dahulu. Nah selanjutnya kalian masukin lagi. Ini ice basketnya. Dan kalian tutup lagi ya. Dan yang ketiga. Jadi produk ice maker ini. Mesinnya itu tidak boleh terlalu dekat dengan dinding ya teman-teman. Harus ada batasnya atau jaraknya sekitar 15 cm. Agar panas dari mesinnya itu bisa keluar dengan baik. Dan yang keempat. Kalian masukin aja airnya sebanyak 2 liter ke dalam tangki air. Ini tangkinya di dalam sini. Kalian masukin aja airnya sebanyak 2 liter ya. Tidak boleh melebihi batas maksimal ya. Jadi cukup 2 liter aja. Yang pertama kalian buka penutup water tanknya. Kalian keluarkan ice basketnya. Dan kalian masukin aja airnya sebanyak minimalnya 1 liter. Dan maksimalnya 2 liter ya teman-teman. Dan yang kedua. Tekan tombol start. Dan tekan tombol memilih jenis S. Pilih jenis S yang besar. Atau kalian bisa pilih juga jenis S yang kecil ya. Kalian tunggu aja sekitar 6-8 menit. Dia akan membuat 9 butir S ya. Jadi satu roundnya itu dia bisa membuat 9 butir S. Dan selanjutnya. Ini kalian bisa lihat nih. Di bagian atas sini. Jadi ini ada add water, ice pool, ada power, ada small ice, dan ada large ice ya. Apa sih add water itu? Nah jadi kalau misalnya water tanknya itu sudah kehabisan air. Add water ini di bagian atasnya ini akan ada indikator ya. Ada lampu dia akan nyala. Dan selanjutnya ini ada ice pool. Nah jadi kalau misalnya S-nya itu udah full, udah terisi penuh. Dia juga akan ada lampu indikatornya. Oke teman-teman. Jadi tadi kita sudah mencoba membuat es menggunakan Notel Ice Maker ini. Nah kalau misalnya kalian mau order, harga dari produk ini itu hanya Rp 2.490.000 aja loh teman-teman. Kalian sudah bisa mendapatkan produk secanggih Notel Ice Maker ini. Dan gimana sih cara ordernya? Kalian bisa langsung DM aja di Instagram Notel.id. Atau kalian bisa order langsung di Tokopedia, Shopee, atau BliBli ya teman-teman. Linknya ada di deskripsi di bawah ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube Notel Indonesia. Cukup sekian review produk Notel Ice Maker pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.